Halo guys apa kabar baik-baik ya semoga semua sehat selalu terhindar dari apa yang disebut dengan covid-19 makanya mesti menjaga protokol kesehatan ya dengan disiplin tentunya semangat nah pada kesempatan kali ini saya mau sedikit memberi pelajaran mengenai gitar gitar saya menunjukkan disini memperlihatkan kepada saudara-saudara bukan karena saya ahli tapi bukan juga saya tidak tahu saya mengerti dan yang sedikit itu saya mengerti perlu saya sampaikan supaya saudara-saudara sekalian yang belum tahu sama sekali jadi tahu ya mengenai gitar jadi perlu saudara ketahui bahwa belajar gitar itu sebenarnya mudah asal kita tahu tahap-tahapnya oke mari kita mulai tapi khususnya bagi yang pemula ya pemula yang baru mau belajar gitar apa itu gitar gitu ya semoga dapat berguna ya tapi bagi yang sudah pintar ya tidak perlu ya pindah ada kalian channel oke pendahuluan apa gitar itu ya kita itu bentuknya seperti ini ada kepala gitar leher gitar bodi gitar ya ini lubang suara ini senar gitar 1 sampai 6 1 2 3 4 5 6 ini senar ya ini dudukan senar ya terus ini penyetel senar atau tuner penyetel senar atau tuner ini ini notes tempat juga dudukan senar yang yang di muka kalau tadi kan yang di bawah ya gitu ini terus ini frets frets nah kemudian dari sini sampai sini namanya fingerboard tinggal tempat dudukan jari-jari kita nanti akan bermain ya ya gitu nah kemudian 6 senar ini dari 1 2 3 4 5 6 itu terus 1 sampai 3 ini senar nilon singer senar single senar single 1 1 sampai 3 kemudian 4 5 6 ini senar stainless karena terbuat dari tembaga ini gunanya ini untuk menimbulkan suara bass ya ya suaranya ngebass kalau yang 3 di bawah ini ini suaranya nyaring nah gitu ya itu ya ngertikan ya jadi gitar bentuknya seperti gini ini emangnya gitar akustik gitar tapi ada juga gitar listrik gitar listrik bentuknya tentu lebih ramping lebih kecil ramping tapi ada digerakkan oleh adilan listrik sehingga suaranya bisa lebih keras gitar listrik suaranya bisa karena memakai pengeras suara kalau hanya mengeluarkan suara dari lubang suara ini jadi terbatas pendengarannya nah kecuali memakai mic tambahan mic tambahan atau memakai alat mic tambahan disini sebagai pengarah suara nah gitu ya nah jadi nah saudara-saudara yang ingin mau mempelajari gitar pertama kali baru pertama ya mempelajari gitar ini bentuknya kita ramping bentuknya bodinya nah ya ada mengenai harganya cukup murah ada yang mulai dari eh gitar yang kecil kuku lele yang kecil 50 ribu 100 ribu atau ini gitar seperti gini bisa dapat dengan 150 200 untuk pemula yang mau baru belajar ya gak usah beli yang mahal-mah dulu ya nanti mubasi rusak kan beli aja yang murah-murah dulu untuk belajar cukup untuk bisa menyanyikan lagu 3 chord lagu eh 3 chord 3 chord aja sudah bisa ya nah gitu jadi demikian eh sudah-sudah eh pelajaran seri pertama ini pengenalan akan bentuk gitar apa itu gitar ya jadi demikian saya sudah jelaskan tadi mengenai apa itu gitar semoga saudara-saudara dapat memahami terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bye